Oke yang berikutnya kita akan langkah ke 13 kita duplikat alaman yang kedua ini ya kita klik tombol di atasnya disini dulu Oke setelah itu kita klik duplikat kemudian kita akan bekerja di alaman yang ketiga ini kita hapus ya yang berikutnya tulis ini ya Oke nah di alaman tiga ini kita hapus ya elemen yang berfit listnya ini ya ini kita hapus Terus yang lainnya kita biarkan kemudian read more nya ini diganti follow ya nah kita ganti read more nya jadi follow karena ini udah di alaman terakhir ya jadi tidak ada read more nya lagi Terus apa manfaat share disini ya kita ganti jadi apa langkah anda berikutnya misalnya ya jadi apa langkah akan Jadi disini di alaman terakhir ini kita membuat ajakan untuk bertindak atau call to action ya Nah kemudian kita tambahkan dua buah pilihan ya yang pertama pilihan yang negatif Kita tambahkan gambar ya misalkan gambar rumah yang kebanjiran Setelah kita dapat gambarnya Kita tempel ya disini dia Tipe-nya dia gambar yang ilustrasi ya biar lebih menarik gitu ya Terus selain narik dan rapi biasanya kalau gambar ilustrasi Ukuran gambar ya 236 kita lihat disini posisi Nah ini ukurannya 236 ya kali 281 sudah benar Posisi 203 kali 496 ya oke Nah terus kita tambahin teks ya teks subheadline Disini subheadline judul ya nah ini kita kata-kata misalkan kena banjir air gitu ya Atau kebanjiran air boleh Oke Fontnya kita kasih putih Fontnya kita kasih putih Ya ini ya putih dia Open sans 30 Fontnya kita kasih putih Ya terus Posisi Kita pindahkan Ke 161,2 819 Ya disini ya jadi dia kalau kita lihat sekilas tampilannya adalah seperti ini Nah ya Terus kita Tambahkan Opsi yang kedua ya yang ini positif dan lebih disukai ya Kita kan Gambar Bagan Atau grafik dengan Meningkatnya trend keuangan Contohnya ya Kita kan saya sudah menemukan Sini saya paste ya Kita Tipenya ilustrasi ya Sektor Size nya kira-kira proporsional Seperti itu 371,247,5 Posisi 600 ya sudah post Dan kemudian kita tambahkan text nya Text element ya kita copy aja disini biar cepat Ambil style nya Tinggal misalkan kita ganti kata-kata nya Kebanjiran penjualan bisa juga Atau kena banjir penjualan ya Nah Tinggal disesuaikan posisinya aja karena ini semua elemennya Property nya sudah sama karena kita tadi duplicate Ini kita tinggal ganti posisinya ya 600 Mau 7 tinggal 18 nya ini Sesuaikan Kena banjir air atau kena banjir penjualan tinggal dipilih Oke kita coba lihat Ini hasil akhirnya Setelah itu tinggal di export ya Export kemudian di download ya dan seterusnya Maka ini sudah menjadi desain untuk di sosial media Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih